Ya Allah subhanahu wa ta'ala terdekat Wa idha salaka ibadi anni fa inni korib Ya Allah berfirman dalam Al-Quran Wahai Muhammad, kalau hambaku nanya tentang aku Bilang aku ini dekat Benar Allah itu dekat Ya Lebih dekat daripada urat leher Itu ibaratnya, urat leher itu artinya Ibaratnya ketika orang naik kuda Lehernya dia sama lehernya kuda itu dekat sekali Dia peluk gitu Tapi Allah lebih dekat daripada itu Jelas ya Wa idha salaka ibadi anni fa inni korib Kalau hambaku nanya tentang aku Bilang Muhammad, aku ini dekat Ujibu dakwatadda'i idha da'an Ujibu, aku menjawab Dakwatadda'i, doanya orang yang berdoa Idha da'an, kalau dia mau berdoa Karena Allah dekat Dekat sekali dengan kita Ya Ujibu dakwatadda'i idha da'an Fal yastajibu li Wal yu'minu bi La'allahum yersyudun Maka hendaklah mereka Menyambut Perintahku Menyambut Syariat-syariatku Itu Semoga mereka mendapatkan petunjuk Nah Jadi Allah itu dekat Tapi kedekatan Allah Itu gak harus Nempel Kedekatan Allah adalah Kedekatan ilmunya Allah Kedekatan Allah adalah Kedekatan pengawasannya Allah Bahwa Allah senantiasa Mengawasi kita Allah senantiasa melihat kita Allah senantiasa mengetahui Apa yang kita lakukan Dan kita katakan Disitulah Makna dari kedekatan Allah Dan tidak mengharuskan Allah dekat itu Harus Allah nempel ke kita Gak harus Sebagaimana kita mengatakan Misalnya kita sedang berdua Dengan orang yang kita cintai Duduk di bawah Terangnya bulan purnama Lalu kita mengatakan Kepada orang yang kita cintai Ada di samping kita Kita sekarang sedang berdua Dan bulan bersama kita Padahal bulannya di atas Bulannya dimana? Di atas Bulannya jauh di atas Tapi dia mengatakan Bulan bersama kita Dan itu benar Gak salah dia Benar Bulan bersama kita Jelasnya Jadi kebersamaan itu Gak harus nempel Bisa jauh tapi bersama Nah kebersamaan Allah Bukan kebersamaan yang nempel Tapi kebersamaan yang sifatnya Pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Pendengaran dan penglihatannya Yang sangat dekat dengan kita Wallahu'alam Bersama Bersama Bersama